Hai baik selamat datang di ruang sesuatu metri kesempatan kali ini ketemu lagi nih sama kak Amirul kita akan belajar IPS bareng-bareng nah semata kali ini kita akan membahas soal sosiologi untuk kelas belas kodenya itu seperti ini ya 10 IPS 101 200 saya gimana soalnya seperti maksud ini kemajemukan masyarakat Indonesia memiliki potensi untuk terciptanya konflik sosial yang seringkali berubah menjadi konflik terbuka untuk mengatasi masalah tersebut maka perlu dikembangkan sikap A nasionalisme B toleransi C etnosentrisme D fanatisme dan e patriotisme Nah kita lihat nih satu-satu dari soalnya dulu dari soalnya kita memiliki ada masalahnya adalah konflik sosial karena ada kemajemukan masyarakat apa itu kemajemukan masyarakat dan apa itu konflik sosial nah konflik sosial itu adalah ketika satu kelompok dan kelompok lainnya itu terjadi crash atau ketidaksepahaman sehingga terjadi satu kelompok itu akan berkonflik dengan kelompok lain jadi istilahnya itu terjadi misalnya nih kayak contoh konflik topeng pertangkaran perdebatan dan sebagainya jadi dua kelompok itu saling menjatuhkan satu sama lain gitu ya jadi itu konflik negatif artinya lalu apa itu kemajemukan masyarakat-masyarakat-masyarakat itu adalah masyarakat yang terdiri dari banyak suku ras agama maupun budaya Indonesia itu adalah masyarakat macemuk dari dari saya nih dari ras nekroid yang berasal eh ras kulit hitam yang ada di Papua atau ras Jawa ras Asia dan sebagainya jadi masyarakat Indonesia itu banyak beragam sekali mulai yang rambutnya kiting sampai rambutnya lurus kulitnya putih sampai kulitnya hitam nah kemajemukan ini harusnya itu adalah setara jadi tidak ada yang lebih tinggi tidak ada yang lebih rendah karena semuanya setara dan kemajukan kemajemukan masyarakat itu hanya menunjukkan masyarakat yang berbeda berdasarkan ciri tertentu nah ciri-cirinya itu tidak menuruskan ciri mana yang lebih tinggi mana yang lebih rendah nah ini juga dapat berubah menjadi konflik terbuka konflik terbuka itu artinya ya kekerasan gitu ya terus untuk mengatasi masyarakat terkut maka perlu dikembangkan sikap nasionalisme kira-kira gimana nih nasionalisme apakah bisa ya bisa ya karena nasionalisme itu akan mana-mana bahwa Oh kita itu adalah satu nation satu bangsa satu bangsa Indonesia entah itu bagaimanapun ciri khasnya rambut keriting rambut keriting rambut lurus rambut bergelombang sebagainya kita tetap satu yaitu Indonesia terbuka satu bangsa Indonesia itu bisa jadi oke yang kedua toleransi apa toleransi nah toleransi itu adalah ketika kelompok-kelompok yang ada dalam suatu masyarakat itu menghargai keberadaan dari kelompok-kelompok lain yang berbeda jadi kelompok misalnya kelompok kerit yang yang berambut keriting yang bergabungi kelompok yang berambut lurus bambut yang berambut gelombang menghargai yang berambut lurus atau yang berambut lomba juga menghargai yang berambut keriting dan sebagainya gitu ya jadi itu adalah contoh dari toleransi nah toleransi adalah menghargai keberadaan dari kelompok-kelompok lain yang ada dalam suatu masyarakat jadi tidak hanya menghargai adiknya sendiri jadi juga menghargai orang lain bertoleransi toleran ya terus etnocentrisme apa itu etnocentrisme etnocentrisme itu adalah pandangan kalau kita pandangan bahwa budaya sendiri itu lebih tinggi dari lebih bagus lebih tinggi lebih segala-galanya daripada budaya-budaya lain nah jadi ini adalah pandangannya segala sesuatu yang di belakang ada isma itu adalah pandangan disini pandangan etno etnis jadi budaya-budaya yang terbaik ya dibandingkan dengan budaya-budaya lain jadi menganggap bahwa ada sesuatu yang berbeda itu pasti lebih buruk daripada budaya sendiri karena dia menganggap bahwa budaya itu adalah budaya yang paling baik nah terus ada lagi nih namanya fanatisme fanatisme itu lebih luas lagi ya jadi fanatisme juga pandangan lalu pandangan yang bagaimana nih fanatik dengan fanatik jadi menganggap sesuatu itu krok etno etnis kalau fanatik itu fanatiknya lebih umum lagi jadi sesuatu sesuatu dapat itu berupa orang budaya suatu rasnya sendiri dan sebagainya di fanatikmu itu pandang sesuatu itu tokonya benar tidak ada yang benar kecuali dirinya kecuali sesuatu yang dia fanatiknya yang dia sukai misalnya baik itu berupa orang tokoh tertentu budaya ras dan sebagainya lalu yang ini ini adalah patriotisme apa itu patriotisme dan ini juga kita mengenal yang namanya nasionalisme kalau nasionalisme kan kita menumbuhkan pandangan kesadaran bahwa kita itu adalah satu satu bangsa dan bangsa kita harus membela bangsa kita nah patriotisme itu adalah wujud dari pembelaan terhadap bangsa hari patris bukan bangsa ini lebih umum lagi terhadap kelompoknya patriot jadi ini ini adalah pandangnya dimana orang atau individu itu rela berkorban demi apa demi saya bangsa nya sendiri bangsa nya patriot bangsa nya gitu ya terus yang untuk menumbuhkan sikap sikap yang perlu dikembangkan untuk mengatasi masalah ini konflik sosial ini tawa nasionalisme mana yang mana nih nah dari kelima opsi jawaban ini yang etnocentrism itu tidak akan menyebabkan eh adanya persatuan atau adanya atau bisa mengatasi konflik karena disini mereka menganggap kalau dirinya sendiri itu punya sesuatu itu harus lebih lebih baik daripada yang lainnya ini dapat menimbulkan konflik ya dong karena kita kan ngotot-ngototan orangnya tuh dari eto jadi budaya ini pokoknya harus benar-benar harus paling baik manusia juga ini adalah salah kalau patrismu bagaimana terus menjuga tersebut itu juga ketika orang itu sudah cinta sama negaranya sendiri sama bangsa nya sendiri makanya juga dapat menimbulkan konflik nah kok bisa tapi konfliknya disini adalah konflik kepada pihak yang luar mungkin di dalam ini di dalam bangsa nya itu sikap ini akan dianggap sebagai pahlawan ya tapi di sisi lain di eh kelompok musuh ini akan dianggap sebagai musuh dianggap sebagai suatu yang kebalikannya pahlawan jadi selainnya penjahat saya nih kayak kita ada pernah pasti dong kalau kita menggap bahwa bunuh-membunuh dan ada patriot yang berani membunuh musuh-musuh kita itu akan dianggap sebagai pahlawan tapi diselain di negara lain negara di musuh kita kelompok musuh kita maka orang yang patriotis patriotik dalam kelompok kita akan dianggap sebagai penjahat karena pahlawan kita adalah penjahat mereka gitu jadi itu adalah salah satu paham yang ada di perang jadi ini adalah bukan merupakan salah satu solusi untuk menciptakan adanya keadaan yang tidak ada konflik kita ya jadi disini kita lihat yang C D dan E salah nih lalu nasionalisme sama toleransi nah pandangan nasionalisme sama toleransi itu agak mirip-mirip juga ya karena kita melihat bahwa ketika bangsa itu suatu masyarakat menghargai atau memahami bahwa dia itu adalah bagian dari suatu bangsa misalnya bangsa Indonesia itu pasti akan terjadi eh integrasi akan terjadi kecintaan yang kuat cinta yang tidak kuat maka bagaimanapun juga kepentingan nasional itu yang harus dijunjung tinggi gitu ya ya kan jadi nasionalisme juga padahal bahwa dia sadar sehingga kepentingan atau tujuan bangsa tujuan nation itu adalah yang utama ketimbang tujuan pribadi nah itu adalah nasionalisme lalu kita lihat nih mana yang paling tepat antara nasionalisme sama toleransi kalau toleransi kan tadi itu semacam menghargai kelompok lain jadi untuk konteks soal ini nih konteks soal ini untuk mengatasi kemajemukan masyarakat itu mana yang paling tepat yang nasionalisme apakah itu lebih tepat daripada toleransi kita lihat nih kemajemukan sosial itu dapat diatasi dengan apa ketika kita melakukan toleransi jadi kita menghargai keberadaan dari kelompok-kelompok lain yang memiliki perbedaan dengan kelompok kita gitu meskipun itu tidak selalu harus dari dalam Indonesia misalnya ada pendatang baru dulu nih dari orang luar negeri misalnya ketika kita menerapkan sikap toleransi maka kita bisa menganggap bahwa kelompok lain itu juga bagian dari diri kita maksudnya Oh mereka itu ada mereka itu juga perlu dihargai bagaimana kalau kita tidak dihargai oleh mereka pasti bisa mikirkan gitu juga jadi yang paling tepat itu adalah yang B kalau nasionalisme gimana kenapa kok enggak ya karena ketika nasionalisme itu terlalu kuat maka segala kepentingan bangsa itu akan bisa bias nah misalnya nih bangsa yang kemana nih ketika bangsa itu mayoritas adalah satu kelompok tertentu dan kelompok lain menjadi minoritas maka lah kelompok yang mayoritas itu mungkin bisa mengatakan bahwa bangsa Indonesia juga bangsaku bang jadi kelompok mi mayoritas jadi sehingga dengan menganggap bahwa minoritas itu ah itu bukan kepentingan bangsa yang lebih penting yang penting enggak terlalu penting jadi ketika tapi sehingga kalau kita menemukan skap nasionalisme tanpa adanya toleransi Nah itu kita juga dapat menyebabkan konflik ya enggak tinggal toleransi toleransi tanpa adanya nasionalisme berarti toleransi itu adalah sebab utama dari dari adanya adanya sebab utama terciptanya tidak ada konflik jadi ini adalah solusi dari konflik dari pengembangan sikap yang dapat menghilangkan konflik jadi yang paling tepat adalah yang B gitu ya Oke sampai sini kalau sudah jelasnya teman-teman nanti silahkan like dan subscribe kalau mau video-video lain biar lebih lebih kemanfaat juga nih channelnya atau kalau masih bingung bisa juga nih langsung daftar ke ruangsiswa.net atau hubungi juga wi-nya ini ya gitu teman-teman bisa tanya langsung sama mentornya bisa online ataupun offline gitu Oke sampai sini akhir kata sampai jumpa di video selanjutnya ya oke selamat menikmati